Intro Welcome to our channel Sungai Gangga adalah definisi paling kontras yang bisa kita temui hari ini Bagaimana tidak? Di satu sisi ia dianggap penting dan diklaim sebagai sungai suci oleh umat Hindu Namun di sisi lain Sungai Gangga lekat dengan citranya sebagai sungai paling tercemar di dunia Mengenal Sungai Gangga lebih jauh Data Fakta akan hadir dalam pembahasan singkat melalui 7 poin berikut ini Sejarah Sungai Gangga Sungai Gangga adalah sungai terbesar ketiga di dunia berdasarkan debit Sementara dari panjang ia menempati urutan ke-34 dengan aliran sepanjang 2.525 km Kedalaman rata-rata sungai adalah 16 meter Sedangkan kedalaman maksimumnya mencapai 30 meter Lebih dari itu masyarakat India punya kepercayaan tersendiri soal keberadaan Sungai Gangga Dikisahkan bahwa seorang raja bernama Sagara pernah mengutus 60 ribu putranya ke seluruh pelosok bumi Untuk mencari kuda keperluan upacara yang dicuri Hingga akhirnya mereka menemukan kuda tersebut di dunia bawah tanah atau patala Karena berada tepat di depan resi Kapila yang sedang bermeditasi Mereka berpikir bahwa ialah yang mencurinya Mereka kemudian memaki dan sang resi yang terganggu Buka mata untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun Ternyata tatapan tersebut membuat seluruh putra Sagara terbakar Dan meninggal namun rohnya gentayangan seperti hantu Ketika salah satu keturunan Sagara yakni Bagitara mengetahui hal itu Ia lalu bersumpah akan membawa Gangga turun ke bumi Agar airnya mampu membersihkan roh leluhurnya dan mengantar mereka ke surga Dianggap Sakral Karena percaya bahwa sungai Gangga merupakan jelmaan Dewi Gangga Pengandut agama Hindu sejak dahulu meyakini bahwa sungai tersebut sakral Dewi Gangga sendiri merupakan Dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa Dengan air yang dikucurkan dari kucinya Hal inilah yang membuat masyarakat percaya bahwa mandi di sungai akan membawa keberuntungan Menyebabkan pengampunan dosa dan memfasilitasi moksa alias pembebasan diri Dari siklus hidup dan mati Dalam budaya India ia memiliki empat tangan dan duduk di atas vahana Atau kendaraan miliknya yang dikenal sebagai makara Semacam hewan berkepala buaya dan ekor lumba-lumba Setiap hari pun banyak umat Hindu yang melakukan ritual di tepi sungai ini Dan jika ada keluarga yang meninggal Mereka akan melakukan pendakian ke hulu sungai yang berada di kaki pegunungan Himalaya Untuk menabur abu kerabatnya Kemudian terdapat ritual agama Hindu yang dikenal sebagai kumbela Sebuah ritual mandi masal di tepi sungai Gangga yang dirayakan di empat tempat Yaitu Haridwar, Prayak, Ujain, dan Nashe Hal inilah yang belakangan menarik perhatian Karena disebut sebagai akibat melonjaknya angka penularan COVID-19 di India Air Sungai Membunuh Bakteri Seorang ahli bakteriologi Inggris bernama Ernest Hanbury Hankin Pernah menguji vibrio cholera yang menyebabkan penyakit mematikan cholera pada tahun 1896 Saat itu ia mempelajari wabah cholera di sepanjang sungai Gangga Dan menemukan sebuah kejanggalan Mengapa saat penduduk membuang mayat di sungai Wabah justru tidak mencemari air Alih-alih menyebar dengan cepat Wabah malah bergecolak kemudian padam seketika Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian malaria di Yudelhi Mengemukakan Bahwa air dari bagian atas gangga tidak menjadi tempat perkembang biakan nyamuk Dan juga mencegah perkembang biakan nyamuk jika ditambahkan ke sumber air lain Dari sini Hankin menyimpulkan bahwa sesuatu yang misterius di dalam air membunuh kuman Sebelum mereka dapat menimbulkan malapetaka Pendapat ilmiah ini tentu menimbulkan asumsi tertentu saat itu Hanya saja 20 tahun kemudian seorang ilmuwan Perancis menyampaikan pendapat Bahwa hal menakjubkan di dalam air adalah senjins virus yang dikenal sebagai bakteriofag Tidak berbahaya bagi manusia tetapi mematikan bagi bakteri cholera Ya virus tersebut tampaknya memurnikan air sebelum dapat menginfeksi pemandian setempat Sungai Gangga mengalir dari hilir yang berasal dari gletser Gangotri, Himalaya Pada ketinggian 3892 meter Kemudian dari sinilah sungai mengalir melewati India Yang meskipun delta besarnya di daerah Bengal Dan berbagis dengan sungai Brahmaputra Sebagian besar sungai terletak di Bangladesh Dalam artian sungai ini sudah jelas punya peranan besar Atas keberlangsungan melalui hidup di sekitarnya Cikungan Gangga dengan tanahnya yang subur Sangat penting bagi ekonomi pertanian India dan Bangladesh Dimana sungai Gangga dan anak-anak sungainya Menyediakan sumber irigasi sepanjang tahun untuk area yang luas Selain itu sungai Gangga juga diperkirakan menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan Sebagaimana Leonodo Newtonic dalam studi besar 2007-2009 menyebut Bahwa total ikan yang bermukim di sana sebanyak 143 spesies Salah satunya adalah kawanan ikan lele Selain ikan di sungai Gangga juga terdapat beberapa jenis buaya Dan sering pula didatangi berbagai spesies burung yang unik Sayangnya banyak dari spesies ini termasuk lumba-lumba sungai Gangga Menghadapi kepunahan karena beberapa faktor Termasuk pencemaran sungai dan aktivitas manusia lainnya Seperti membangun bendungan Paling tercemar di dunia Pemerintah India pada tahun 1970-an Mencatat bahwa 600 km area sungai Gangga ialah zona paling berpolusi Karena itu tidak heran jika kini sungai tersebut diklaim sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia Jika ditanya tentang apa dan mengapa Tentu saja manusia bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan ini Bagaimanapun kita tidak akan bisa memungkiri Bahwa pencemaran sungai Gangga disebabkan oleh beberapa alasan Termasuk limbah manusia dan industri Sebuah situasi di mana bahan kimia untuk petanian Mengalir langsung ke sungai Bersama dengan air kotor dari pemukiman Tidak hanya memengaruhi kualitas hidup manusia Nyatanya air yang tercemar juga berdampak pada kehidupan air di sungai Misal ditemukannya perkembangan tumor di dalam zone plankton Yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil Nah jika ikan-ikan kecil yang tak lagi sehat tadi dimakan ikan besar Maka otomatis rantai makanan akan terganggu Siapa yang bertanggung jawab? Selain dianggap sebagai tempat suci bagi umat Hindu di India Sungai Gangga juga diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia Hanya saja cukup disayangkan karena limbah beracun membuat air sungai berbahaya untuk diminum Seperti disebut sebelumnya Manusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ini Namun siapa saja kah pihak-pihak tersebut? Mengutip CNN mereka inilah geng-geng kriminal yang secara ilegal menambang pasir dari tepian sungai Demi memenuhi kebutuhan India akan beton Selain itu keberdan bundungan hidroelektrik di sepanjang anak sungai Juga dianggap mencoreng kesucian sungai oleh kelompok Hindu Dan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah Pemanasan global telah membuat Glacier Gangotri surut dengan kecepatan mengkhawatirkan Diketahui selama 40 tahun terakhir Sumber dari hampir setengah air sungai Gangga tersebut telah surut dengan cepat Dan kini penurunan terjadi sekitar 22 meter per tahun Kini jutaan liter limbah bersama dengan logam berat, pestisida pertanian, dan pangkai hewan Dibuang ke sungai Gangga setiap hari Terlebih, banjir musiman pada pertengahan tahun 2021 lalu Ikut menyapu pemakaman berkedalaman dangkal di tepi sungai Membuat sekian banyak jenazah korban COVID-19 mengambang Masih adakah harapan untuk sungai Gangga? Bagaimanapun lebih dari 400 juta orang bergantung pada sungai Gangga untuk mata pencaharian mereka Meski sejalan dengan itu, sekitar 3 miliar liter limbah juga mengalir ke sungai tersebut setiap harinya Alhasil, pertanyaan akan nasib sungai Gangga hari ini dan masa yang akan datang terus dipertanyakan Janji-janji untuk membersihkan sungai Gangga pun sering disuarakan Namun tidak banyak yang telah dicapai Sebagian orang berpikir bahwa sungai tersebut seharusnya dilindungi Hanya saja pemerintah setempat mengatakan ini kondisi yang tidak biasa Baru-baru ini, ketika ancaman jenazah korban COVID-19 membahayakan sungai Pemerintah melakukan upaya dengan memindahkan kuburan-kuburan itu ke tempat jauh dengan menggunakan alat penggali Selain itu, pada tahun 2017 lalu, pengadilan di bagian utara India memberikan status hukum kepada sungai Gangga Dan Yamuna layaknya manusia yang hidup Dimana mencemari sungai sama halnya dengan tindakan melukai manusia Dua pejabat tinggi bahkan telah ditunjuk untuk menjadi wali hukum kedua sungai itu Aktivis mengatakan keputusan ini bisa mempercepat upaya pembersihan sungai Itulah tadi seputar catatan penting terkait tempat suci paling tercemar di dunia sungai Gangga Menurut kalian, bagaimanakah nasib sungai ini di masa mendatang?